mantap pertanyaan bagus jadi kalau jadi setiap negara itu berbeda jadi kayak kayak di New Zealand sendiri itu aku harus punya flight hours in total itu sekitar 200 hours atau 200 jam terbang saya tidak tahu itu berapa kali ya jadi seratusan pastinya pastinya karena karena satu kali flight itu kita bisa tergantung bisa satu jam atau bisa dua jam itu kalau kita terbang lokal saja tapi kalau kita cross country macam terbang dari satu kota ke kota lain itu bisa dua atau tiga jam atau empat jam paling lama yang saya pernah lakukan itu lima jam itu hat terbang kayak ujung negara ini itu di Keprianga dari Auckland hat terbang tapi hat terbang sendiri waktu itu itu yang saya ada foto barang memang taruh di itu tuh terhadap terhadap itu bukan mendarat di sagu-sagu sini terhadap sagu-sagu jadi itu itu ya mendarat darurat itu karena alasannya karena cuaca jadi waktu itu saya terbang dari Artmore saya terbang ke Roto Rua gitu dibawahnya Artmore itu dibawahnya Auckland saya terbang ke Roto Rua terus dalam perjalanan balik tiba-tiba cuaca ini macam buruk sekali jadi awan tambah rendah hujan jadi jadi antara saya punya sekolah dengan Roto Rua itu ada gunung ada gunung baru kita biasa kalau terbang macam kita bisa lihat gunung itu berarti oke saya bisa pergi ke sapu sekolah saya bisa pergi ke sapunya base tapi waktu itu pas ada dalam perjalanan balik sapunya base saya sudah bisa lihat gunung itu karena memang awan setutup sudah jadi karena kita yang terbang ini kalau di Aviation itu ada dua jadi VFR dengan IFR jadi kalau VFR ini kita yang terbang pakai melihat langsung tapi kalau IFR itu kita yang terbang melihat instrumen di dalam iya pokoknya instrumen radar dan sebagainya jadi waktu saya terbang jadi memang saya sudah bisa lihat gunung jadi otomatis saya tidak bisa ke sebelah jadi ya otomatis harus bikin kemudian emergency atau ya emergency landing bukan emergency juga tapi kayak kalau di Aviation kami bilang precautionary landing iya iya jadi kalau emergency berarti itu macam itu kok memang harus begitu harus dilakukan macam itu tidak ada tidak ada tidak ada plan lain lagi iya jadi kau harus land atau kau harus langsung gitu itu macam iya jadi waktu itu iya dia airport satu yang kecil yang memang itu unkontrol baru airport ini kita hanya boleh masuk mendarat waktu kita mendatang dengan instruktur sedangkan waktu itu saya terbang sendiri jadi secara secara polisinya sekolah saya tidak bisa masuk tapi di Aviation kita diajarkan ya lo memang kita harus patuhi hukum itu tapi kalau memang dibutuhkan kau harus melanggar peraturan juga karena itu untuk safety jadi waktu itu anyway saya terbang cuaca tiba-tiba sampai keputusan untuk mendarat disini di lapangan ini karena kalau saya mendarat ke tempat lain saya harus pikir lagi mengenai jaraknya kalau jaraknya jauh berarti saya punya fuel yang dipakai juga harus terbakar lagi jadi saya harus pikir disitu lagi jadi saya punya saya punya opsi yang terakhir tuh ada bandara sedekat saya jadi saya harus mau tidak mau saya harus mendarat situ karena setelah bisa ke bandara lain jadi waktu itu sambil keputusan untuk mendarat situ jadi waktu itu pas saya lagi terbang ada saya punya bos gitu dari sekolah juga dia yang memang senior juga pokoknya bos besar lah dari untuk semua instruktur dia juga pas kebetulan lagi terbang dia denger saya dalam di radio terus dia bilang hey steve what's your plan dia bilang kok perencana apa karena waktu itu juga dia juga tidak bisa masuk kayak kita untuk sekolah karena itu cuaca baru dia sudah sedang terbang untuk ke airport lain ke bagian bawah di kota di hamilton iya dia juga ada turun dia sudah balik baru dia sudah mau masuk ke hamilton sedangkan saya ada yang mau lanjut ini aku perencana apa saya bilang ah ini saya akan melakukan precautionary landing at this airport and then he was like ya you can do that oh that sounds good so saya bilang oke dia bilang tidak apa-apa jadi saya langsung masuk saya padahal belum pernah mendarat di lapangan ini sama sekali sama sekali tapi karena memang memang kau harus kalau kau tidak mendarat berarti kau mati gitu kata kasarnya karena cuaca ini semakin datang semakin datang terus dia semakin rendah gitu jadi sudah saya masuk mendarat baru waktu itu memang kalau di aviation bilang crosswind itu 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 yang paling bahaya jadi itu macam istilahnya macam sama mendarat kesana tapi angin dari sini jadi kalau kau tidak maintain kau punya ini pesawat baik-baik kau bisa keluar dari runway jadi kau bisa mendarat di luar begitu itu itu juga makan bahan bakar juga kadang-kadang lawan angin juga iya iya jadi waktu itu waktu itu saya mendarat ini jadi sebelum saya terbang itu saya punya struktur tanya saya kau punya crosswind bagaimana are you okay are you feeling okay with your crosswind jadi waktu itu saya masih macam uncurrent karena saya tidak terbang beberapa lama begitu terus saya punya crosswind teknik juga macam uncurrent jadi saya bilang saya coba bilang nah iya iya okay jadi saya terbang baru pas hari itu iya like crosswind lagi baru crossing itu sekitar sekitar 15 knot atau 20 knot jadi itu memang kencang sekali kencang sekali kencang sedangkan kalau di penerbangan itu dia punya limit untuk saya punya pesawat yang waktu itu saya terbang dia punya limit itu 15 knot crosswind kalau lebih dari itu kau harus memang pallet yang memang punya pengalaman saya punya waktu itu memang 15 knot lebih saya tidak tahu, pokoknya angin kencang, karena itu waktu itu cold front cold front itu memang cuaca yang tidak baik jadi itu awan, hujan pokoknya hujan, terus angin kencang jadi oke, anyway jadi waktu itu saya masuk, saya masuk dengan itu, crosswind 50 knots pas saya lagi di final itu, di approach final itu, saya cuma bilang saja, Tuhan tolong saya, saya berdoa saja saya bilang, Tuhan, saya memendarat saya berdoa saja barang di sini, runway di sini angin di sini, saya begini, masuk begini kita harus menghadap ke arah angin begini jadi begini, 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 pas semua dekat ini baru saya cuma begini, saya langsung, tak, lurus saya mendarat langsung saya bilang, Tuhan, terima kasih ya sudah, saya mendarat di situ saya stop, saya kasih mati pesawat langsung saya telpon saya, punya instruktur di sekolah, saya bilang, hey saya mendarat di sini, alasannya karena ini dia bilang, oke, good decision dia bilang, it's okay dia bilang, saya juga memang, saya juga memang lihat cuacanya memang begini, jadi tapi memang kau sudah lakukan sesuatu yang baik decision jadi sudah, dia bilang, oke, that's okay barang-barang, nanti saya akan tunggu di sini beberapa menit lagi, setelah cuacanya dia pas, gitu, barang-barang saya akan ambil keputusan lagi untuk terbang lagi oke, sudah, jadi saya tunggu di ground itu sekitar satu jam lebih satu jam lebih, baru ya, saya sudah bisa lihat gunung gitu, tau saya sudah bisa lihat pohon-pohon lah pokoknya, istilahnya saya sudah bisa cross, gitu, jadi saya bilang, ah, telpon paca dia lagi saya bilang, bagaimana eh, dia yang telpon saya, dia bilang, bagaimana Stevie saya bilang, oke, ini saya bisa lihat gunung jadi mungkin sedikit rasa terbang, oke, sudah padahal ini masih ada hujan juga masih ada hujan, masih ada angin, tapi at least saya bisa lihat gunung waktunya dari pinggomi dari yang WordPress jenis viu ya, kalau paying, untuk touch, suaranya banyak die, 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 ini William in Antien nih 我也 gak memiliki apain resume aja ya dari iya, jadi sudah, saya start engine lagi, habis itu saya takeoff baru masih masuk mendarat, saya punya BASE itu memang, saya mendarat selesai itu saya pengenstrukturnya sudah beritäk dipagar sejauh, da sudahh, pokoknya semua tunggu saya, sudahh, da sudahh, ada more sambut itu disenangi tak samin darat selesai kasih mati pesawat pacu langsung buka pagar, dia datang langsung dia bilang, well done well done dia langsung cuma pengen tangan dia bilang, well done langsung, berarti bagus sudah, sudah masuk jadi setelah dia salam saya langsung sekolah dong meeting langsung bos-bos mau dong meeting langsung no meeting langsung no meeting langsung, baru setelah no meeting, ada bos yang di atas saya punya struktur tim, memang bos besar sudah dia datang langsung dia cuma bilang lagi, well done well done itu macam hal saya bilang, hampir syukur tapi itu pengalaman yang luar biasa, memang hati akan pernah lupakan, karena itu memang bagian dari training yang memang buat saya tambah macam, confident lagi jadi setelah, setelah itu tuh macam lihat cuaca angin sedikit ah, yang buruk saya sudah satu saja satu lagi jadi itu macam, memang pengalaman berharga sekali, pengalaman yang macam bikin kau tambah macam percaya diri, terus kau tau lah, bukan kau punya limit itu sampai dimana itu kau setau gitu jadi tapi ya saya bersyukur itu luar biasa iya iya jadi iya, kalian di crash out seperti begitu sampai dengan mata-mata sampai dengan Auckland, seperti begitu sorry, langsung cerita satu kali aja tapi memang kita orang Papua ini memang belajar lain-main-lain belajar lain-main-lain itu lagi kita hebat, kalau masalah praktikal itu bagus sekali dan itu bukan dari saya, tapi itu orang lain yang bicara juga gitu, jadi artinya itu betul gitu oke saya punya rating setelah itu di sekolah yang sama lagi nanti setelah itu ambil mungkin saya ambil rating lagi untuk pesawat yang berbeda lagi pesawat Cessna Caravan karena itu pesawat-pesawat yang biasa terbang di Papua di kampung-kampung itu jadi saya ambil rating biar kita tahu bahwa motor yang pas kayaknya jadi iya, saya percaya itu paling diambil dia punya training-training itu terus mungkin stay di New Zealand paling maksimum itu mungkin 2 tahun untuk kerja apa saja kerja jadi untuk cari pengalaman saja jadi mau entah itu mau gali-gali parit kah mau pasang pagar ke atau apa yang penting kerja yang penting saya bisa cari pengalaman terus bisa stay di garas ini sedikit mungkin kumpul-kumpul berkat sedikit setelah itu baru mungkin balik ke Papua jadi balik ke Papua itu sepasti saya mimpi itu untuk memberikan kembali atau give back jadi itu memang saya mimpi sudah jadi pulang ke Papua melayani lewat penerbangan atau aviasi kerinduan satu untuk terbang untuk MEV atau Mission Aviation Fellowship itu kalau kita yang di Papua pasti tahu itu mereka yang dari Christian Organization yang misionaris begitu yang melayani di kampung-kampung jadi doang yang membawa misionaris-misionaris bawa guru bawa pokoknya semualah bantuan untuk kita orang-orang yang di kampung terlebih khusus yang di pedalaman-pedalaman gitu jadi saya mau ambil bagian dengan mereka supaya saya bisa langsung betul-betul kontribusi begitu karena memang kita harus tahu di Papua itu jalan-jalan itu terlebih khusus hingga arah gunung itu sangat tidak baik dan memang tidak ada jadi jalan-jalan satunya itu mungkin dia main langit di atas burung besi kayak ini jadi saya mau terbang di Papua itu saya berkerinduan sekali itu saya mimpi di Papua saya mungkin saya punya ada kesempatan untuk terbang terbang di Airlines untuk terbang terbang-terbang pesawat besar mungkin ya terbang di kota-kota besar tapi kayaknya saya punya panggilan panggilan itu untuk melayani di kampung daripada laman ya ya jadi kayaknya untuk jawab iya bro Willy pepertanyaan kayaknya kita mpuh orang-orang Papua yang terbang daripada laman mungkin sudah mulai-mulai ada sudah mulai-mulai banyak terus kalau untuk saya punya panutan atau model yang kita mpuh orang Papua sendiri yang terbang di Papua itu mungkin kalau kita ngetahu saya panggil kakak atau mungkin bapak Mekinawipa yang dulu pilot tapi sekarang bupati oh saya tahu saya tahu itu yang kemarin dia tidak percaya soal bantuan dia turun sendiri dia beli bantuan sendiri dia kasih naik di pesawat dia barang dia pesawat sendiri nah itu saya tahu saya tahu bapak dia tahu yes jadi saya punya saya punya kirinduan untuk jadi palet itu mungkin ya ada influence dari dia jadi saya sebelum saya jadi sebelum saya datang ke New Zealand saya pernah baca artikel tentang dia artikel disitu dia punya cerita bagaimana dia bisa jadi palet jadi saya cerita singkat saja jadi disitu artikel bilang dia pernah memang dari kecil itu punya kirinduan untuk jadi palet jadi kalau di pedalaman dia kan dari Paniyai jadi biasa di rumah itu ada lapangan terus di samping lapangan itu ada pohon terus ada pohon terus macam ada cabang pohon begitu biasanya kalau di kampung itu biasa ada macam sudah nanti saya yang jadi sopir baru jadi penumpang jadi di atas poni tapi macam seolah-olah itu macam di dalam kendaraan gitu jadi waktu itu jadi waktu itu Bapak Meki dia bilang sudah nanti saya yang di depan jadi saya yang jadi kapten atau pilotnya baru nanti kami di belakang tapi di atas cabang pohon terus tapi itu dia punya mimpi dia punya mimpi dan akhirnya dia buktikan dia jadi pilot dia training dan sebagainya dia jadi pilot jadi waktu itu saya baca dia punya cerita dan saya bilang wow sawana sawana lagi sawana jadi seperti begini gitu jadi jadi Bapak dia dia yang jadi macam panutan buat saya jadi macam saya mau begitu seperti dia macam melayani untuk orang Papua memberikan untuk orang Papua kena orang Papua dan dia sudah rasakan hal-hal yang bagaimana itu pahit manisnya dan memang saya juga memang backgroundnya juga sama seperti begitu jadi saya mau sama seperti dia melayani di Papua jadi begitu pasti pasti kalau untuk untuk masalah itu pasti saya akan istilahnya saya akan ada ada kontribusi lagi atau mungkin feedback lagi ke pemerintah karena kita seperti saya bilang kita di Papua untuk masalah di di pedalaman memang kita butuh transportasi udara jadi kalau kita bilang transportasi udara tapi kalau kita punya fasilitasnya kurang bagus otomatis barangnya tidak akan jalan baik dan ujung-ujungnya itu safety kalau pandarnya tidak bagus berarti ya kita punya safety kurang kita pasti mengalami masalah jadi ya pasti saya akan saya akan melihat kondisi di sana terus saya akan berikan berikan kontribusi ataupun kasih masukan ke pemerintah bagaimana nanti tempat ini dia punya airportnya dibikin bagaimana atau apa saya akan saya akan kasih masukan terus kalau saya punya link untuk teman-teman di luar negeris ini saya akan coba untuk bekerja sama dengan orang untuk bawa mereka ke Papua terus untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan ini kita punya fasilitas-fasilitas bandara yang ada di setiap kampung-kampung karena memang sampai hari ini memang kita bandara-bandara di kampung-kampung itu memang tanah saja tanah saja dan kalau mau dibilang itu kalau kamu pergi ke youtube lihat itu kan the worst place to be a pilot in the world is Papua karena memang men dari dia punya segi geografisnya itu sudah susah sekali terus ya di kampung cuaca di kampung orang ini pesawat memedarat anak jalan di kiri-kanan lari babi apa jadi memang setengah mati setengah mati jadi memang wajar tempat yang susah untuk jadi palet jadi memang kita banyak harus perbaikan-perbaikan dan itu tanggung jawab kita bersama jadi saya sebagai putra daerah pasti saya akan pulang melihat kondisi lapangan bagaimana terus saya akan membantu untuk memberikan kontribusi ke pemerintah dan apa yang saya bisa lakukan pasti saya akan lakukan begitu kalau untuk saya secara pribadi untuk tadi ada yang bilang untuk masalah penerbangan internasional saya rasa itu sudah bisa karena hari ini Papua itu untuk terlebih khusus bandara sentanisa itu kan standarnya sudah internasional cuma dia punya dari segi fasilitas seperti custom imigrasi itu kan belum ada terus dari dia punya pokoknya kalau dari segi teknis untuk masalah macam kita di aviation bilang kita bilang ILS approach atau VOA approach atau NDB approach itu kayak fasilitas-fasilitas navigasi itu belum ada jadi itu kayak untuk mau bilang penerbangan internasional kita harus penuhi itu dulu itu yang harus ingatkan pemerintah terus kalau memang kita mau ada penerbangan internasional fasilitasnya harus dilengkapi begitu terus kalau untuk mau bilang masalah penerbangan atau bikin sekolah penerbangan di Papua bisa cuma kita butuh kayaknya untuk masalah tempat sudah ada cuma untuk kita butuh tenaga pengajarnya pengajar ada setelah itu fasilitasnya disediakan itu bisa mungkin kita bisa jadi sekolah negara rasa berharap mungkin tempat yang untuk belajar penerbangan terbaik karena kita punya cuaca hampir sama seperti di di New Zealand bisa berganti cepat geografis sudah setengah mati jadi kalau student yang belajar di Papua sudah pasti dia punya skill lebih jago itu tergantung dari dia punya tenaga pendidiknya itu bagus karena dari segi geografis sudah pasti akan membuat student itu belajar bagus perform bagus karena ada challenge banyak jadi itu kembali lagi macam kita anak-anak yang belajar di negara ini mau bekerja sama dengan pemerintah memberikan masukan kontribusi yang bagus seharusnya mereka akan terima as long as kita kasih convince mereka mempercayakan mereka kalau ini bisa terus kita berlandaskan bukti-bukti yang bagus dan pandangan yang bagus pasti kita bisa bekerja sama oke mungkin terima kasih lagi bro buat terpunya komplementnya saya terima kasih banyak kalau dari saya mungkin saya tidak bisa bilang successful habit tapi saya bisa bilang saya punya tujuan hidup karena saya punya tujuan hidup yang jelas yaitu saya mau berikan kepada orang banyak saya mau berikan saya punya hidup ini untuk orang banyak jadi apapun yang saya lakukan itu berlandaskan pandangan yang ada depan saya ini jadi saya fokus ke saya punya tujuan hidup yaitu untuk memberikan hidup ini untuk orang banyak jadi jadi macam saya selalu fokus saja fokus tapi selama perjalanan yang saya harapi dari tinggal di New Zealand sampai dengan hari ini mungkin saya punya habit yang mungkin saya selalu fokus ataupun yang saya selalu pegang itu sabar passion itu yang mungkin saya belajar mungkin bro William tahu memang perjalanan ini bukan perjalanan yang lurus ataupun yang smooth perjalanan yang berliku-liku ada ups and downs nya tapi satu hal yang saya belajar ya Tuhan mengajarkan saya untuk bagaimana untuk satu kata saja sabar 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 karena saya punya hidup waktu saya di dalam kandungan ibu saya Tuhan sudah tahu nanti saya akan jadi bagaimana jadi saya tidak perlu khawatir saya hanya butuh sabar saja sabar dan percaya bahwa segala sesuatu akan jadi pada waktunya begitu itu yang saya belajar bagaimana sabar terus fokus dengan pandangan hidup saya itu untuk memberikan hidup ini untuk orang banyak begitu jadi itu yang selalu membuat saya macam konsisten begitu terus selalu macam ya macam tidak pernah lose hope begitu macam tetap berharap begitu pasti ada begitu iya kalau mungkin dari saya mungkin ya sudah ya tapi tidak sampai 100% mungkin banyak yang harus saya lakukan lagi karena ya saya masih selainya saya sekarang masih di Indonesia jalan saya belum bersama-sama orang tua jadi mungkin kalau kepuasan saya mungkin ya mungkin saya sudah pulang ke Papua saya sudah kerja untuk melayani orang Papua terus mungkin ya mungkin kalau contoh mungkin saya sudah bisa bangun rumah atau beli rumah untuk orang tua itu kayak begitu mungkin ya saya rasa mungkin agak sedikit puas lagi karena sampai dengan detik ini ya saya belum belum bisa memberikan yang banyak sekali buat saya orang tua jadi masih masih belum lah masih banyak sekali yang saya harus berikan buat orang tua terus saya pediri sendiri lagi terus untuk orang Papua secara general jadi masih masih sekali masih makanya itu bagaimana sekarang ini bagaimana memperlengkapi saya punya hidup ini dengan dengan skill dan lain sebagainya experience yang sebanyak mungkin biar waktu saya tiba di posisi itu saya siap gitu yuk kalau dari saya advice aduh saya juga masih belum belum sukses terlalu sukses juga sih iuk ini bawa-bawa sekali iuk advice buat anak-anak Papua kita orang-orang Papua itu orang-orang pintar orang-orang hebat kita hanya mungkin kurang diberikan kesempatan jadi tetap tetap apa tetap bermimpi yang tinggi terus fokus ke mimpi itu terus taruh diri ini di lingkungan yang baik karena saya lihat lingkungan ini punya efek yang besar sekali untuk merubah manusia itu kau punya goal kau punya mimpi tapi kalau kau tidak taruh kau punya diri di lingkungan yang baik tidak akan pernah tercapai jadi yuk taruh kau punya diri di lingkungan yang baik terus bermimpi yang setinggi-tingginya terus mungkin yang paling penting sekali dari segala kalanya taruh Tuhan nomor satu saja taruh Tuhan nomor satu semua akan datang semua akan datang yang penting yuk taruh Tuhan nomor satu taruh kau punya diri di lingkungan yang baik belajar keras terus ingat kalau kau punya hidup itu bukan untuk kau kau punya hidup itu untuk orang banyak terlebih khusus untuk kumpul orang-orang Papua itu untuk kita anak-anak Papua kalau untuk kita anak-anak Papua yang belajar untuk aviation tadi seperti saya bilang orang-orang Papua itu praktikal itu bagus jadi jangan terlalu khawatir dia praktikal tapi kalau bisa kuasai dia punya teori lagi lebih bagus karena kita memang seperti saya bilang kita orang-orang Papua mungkin sedikit pelan di teori jadi kalau bisa belajar dia punya teori kasih bagus karena untuk secara natural atau alami kita praktikal sebagus jadi ya belajar baik-baik terlebih khusus dia punya teori karena ingat waktu terbang kemas saat ini bukan terbangkan sapu diri sapu jiwa sendiri tapi orang di belakang jadi kalau terjadi sesuatu dengan orang-orang di belakang bukan diorang saja yang kecewa bukan diorang yang sendiri tapi dempuk keluarga juga dempunya masyarakat juga jadi belajar sungguh-sungguh terlebih khusus di penerbangan di teorinya itu kasih bagus baik-baik terus jangan pernah menyerah karena kita orang Papua ini kita bisa begitu jadi jangan pernah menyerah jangan pernah menyerah kalau kau memang ingin menjadi palet tetap berusaha bekerja keras untuk capai mimpi itu terus aviation itu fun jadi kalau kau terbang di atas kau bisa nikmati keindahan alam yang Tuhan ciptakan jadi belajar sungguh-sungguh have fun terus ingat penerbangan itu bukan hal yang hal yang about yourself tapi orang banyak di belakang itu dari saya untuk advice-nya Papua itu sep rumah jadi kalau kalau saya rasa sep rumah berarti saya harus jaga baik-baik saya harus ya jaga baik-baik kalau ada sesuatu yang rusak saya harus perbaiki jadi itu kayak sep rumah jadi makanya saya datang ke luar negeri saya belajar baik-baik suatu saat saya pulang ke Papua saya bisa perbaiki hal-hal yang rusak jadi itu kayak Papua itu sep rumah jadi saya harus jaga baik jadi diperoleса berumah dan diporongan di dalam gitu terima kasih selamat siang pada kesempatan ini saya saya secara pribadi mau menyampaikan rasa terima kasih apresiasi saya kepada orang-orang yang sudah berkontribusi besar dalam kehidupan saya sehingga saya mulai menyelesaikan sekolah saya di New Zealand mungkin saya akan mulai dari yang paling pertama saya akan mulai dari keluarga saya bapak mama saya, adik kakak, om, tante, bapak adik yang ada di Papua, yang ada di Sentani, yang ada di Wamena, yang ada di Tolikara dimana saja mereka berada saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena atas dukungan doa dan support kalian saya boleh menyelesaikan sekolah saya dengan baik terima kasih banyak wow, yang berikut mungkin keluarga-keluarga yang saya kenal selama saya belajar di New Zealand mungkin saya akan mulai dengan The Norris Family thank you very much to Tante Lily, Om Brain yang sudah menjadi orang tua bagi kami terlebih khusus saya waktu pertama kali datang di New Zealand, Tante dengan Om sudah menjadi orang tua bagi saya sudah berdoa, sudah men-support saya dengan berbagai hal, terima kasih banyak, terima kasih lagi dan yang berikut mungkin untuk keluarga The Chapel Family, Brendan, Maki dan Alisa thank you very much, thank you for your support, and for your prayers, and for your love, thank you very much and next, I want to say thank you very much to The WriterMaker Family thank you very much, Bapa, Mama, Jess, Joel, Nathaniel, Daniel, Sinti thank you very much for your prayers, for your love, and for your support, thank you very much yang berikut saya mau berterima kasih buat teman-teman saya yang di New Zealand sini, ataupun yang sudah pulang terlebih khusus buat teman-teman yang guru pertama, yang sudah tahu saya punya perjalanan terima kasih banyak buat kalian punya support selama ini, sehingga saya boleh menyelesaikan sekolah saya dengan baik, terima kasih lagi aduh teman-teman, kalau mungkin ada salah kata atau apa selama ini minta maaf lagi wah, wah, yang berikut saya mau mengucapkan terima kasih buat sekolah ataupun instruktur saya mungkin saya akan mulai dari instruktur saya yang ada di Christchurch di South Island di bawah, thank you very much buat semua support yang mereka berikan, thank you yang berikut mungkin buat instruktur saya yang ada di mata-mata thank you very much to my instructor Hayden, thank you for your support thank you for helping me to get my private license, thank you very much for your support Chris, yang terakhir, thank you very much to my instructor Stixson Sharma in Apple Flank School, thank you very much, thank you for being patient with me even though it was very hard for you, but I think through this achievement, I'm sure you're happy and unhappy too so thank you very much terus, yang terakhir lagi, mungkin terima kasih, yang spesial buat saya punya kakak tercinta kakak Marfes Ayumi, terima kasih buat semua yang kakak sudah berikan dari hari pertama kakak bahwa saya di New Zealand sampai dengan hari ini terima kasih banyak, terima kasih, wah, no way, terima kasih, wah, wah, wah terima kasih juga buat kakak Allah dan adik-adik semua, terima kasih yang berikut, yang terakhir mungkin untuk pemerintah Provinsi Papua terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan buat saya untuk sekolah di New Zealand terlebih khusus, terima kasih, untuk Bapak, Bapak Lukasenende terima kasih banyak Bapak, karena Bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk sekolah di luar negeri hari ini anak sudah diselesaikan sekolah dengan baik, terima kasih yang berikut juga terima kasih buat Bapak Gubernur, Wakil Gubernur Bapak Clementina terima kasih banyak lagi yang paling terakhir lagi, yang paling terakhir terima kasih untuk ya pastinya terima kasih kepada Tuhan Yesus atas pertolongannya saya boleh selesaikan sekolah dengan baik di New Zealand terima kasih sekali lagi buat teman-teman ataupun keluarga yang saya tidak sempat sebutkan terima kasih buat semua dukungan dan doa yang kalian sudah berikan kepada saya selama perjalanan sekolah saya di New Zealand terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih